Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur asal muter Mungkin sudah tidak asing lagi bagi sedulur semuanya Tentang situs video sharing Yang banyak digunakan untuk berbagi video Ya benar, youtube Tapi sedulur Taukah kalian Tentang siapa Kapan Dan asal mulanya bagaimana Youtube ini dibuat Oke, baiklah Bagi sedulur asal muter yang penasaran Langsung saja kita putar intronya Woy, putar woy Jaman sekarang kayaknya gak ada ya yang gak kenal sama yang namanya youtube Dari orang tua, muda, bahkan balita pun sudah gak asing lagi Dengan situs atau aplikasi yang berlogo merah dengan segitiga putih di tengahnya Karena di situs ini Teman-teman bakalan menemukan berbagai macam video Mulai dari video tentang buah-buahan Masakan Musik Tutorial Informasi luar Bisa jadi kenal berbagai macam-macam hantu juga dari youtube Sampai-sampai kalian tahu Doraemon lagi diet pun Itu dari youtube Sekarang saja kalian sedang nonton youtube kan Situs youtube dibuat oleh tiga orang mantan karyawan Paypal Di antaranya yaitu Jokot Karim Sted Ceng Jod Kali Woy, siapa mereka itu? Aduh, gimana ini? Woy, ganti woy Salah itu Maaf sedulur Kesalahan teknis Nah ini yang benar Jod Karim Steve Chen Dan Chad Hurley Dari tiga pemuda inilah Jikal bakal youtube dibuat Awalnya pada tahun 2004 Steve Chen dan Chad Hurley Ingin membuat situs kencan online Ya semacam kotak jodoh online gitu lah Dan alasan lainnya yaitu Jari Javid Karim Yang saat itu kesulitan untuk mencari informasi tentang tsunami di samudera India Dia mencari kesana kemarin dan tidak menemukannya Sampai akhirnya dia pusing Dan minum oskadon Nah dari situlah Akhirnya Javid Karim berpikir Kalau saja ada situs atau website Yang bisa digunakan semua orang untuk berbagi video Kayaknya enak nih Kayak udah dengmang oleh Asyap Akhirnya ketiganya yang saat itu Sama-sama mantan Giselle Anastasia Lah kok Giselle Anastasia sih Editor gimana ini Bukan Giselle Anastasia Maaf sedulur Kesalahan teknis lagi Maksudnya mantan karyawan Paypal Mereka membuat situs itu Dan akhirnya pada tanggal 14 Februari 2005 Terlahirlah bayi bajang mengejar ayahnya Apalagi ini editor ya Aduh Terlahirlah Youtube Bukan bayi bajang ya Youtube Akhirnya nama domain www.youtube.com pun dibuat Dengan logonya yang masih broadcast yourself Tapi saat itu selama beberapa bulan Youtube sangatlah sepi Tidak ada yang mengupload video Tidak ada yang membuka Sampai-sampai bangku tempat duduknya pun Sampai dibalikin di atas meja Seperti itu Lah itu Youtube kok warung mang Itu mah warteg mang Bukan Youtube Ya benar itu warung Bukan kantor Youtube Ini dia kantor Youtube Kantor Youtube Saat itu kantor Youtube Masih sangat sederhana sekali Yaitu cuma sebuah garasi Yang terhimpit di antara Restoran Jepang dan Pizzeria Di San Mateo California Dari kantor yang sangat kecil Inilah Youtube mulai dikembangkan Setelah uji coba dan perbaikan dilakukan Pada tanggal 25 April 2005 Akhirnya video pertama Youtube di upload Ini dia videonya Sorry kita dikembangkan saya Hal yang keren tentang binatang-binatang ini Adalah Mereka mempunyai batang hidung yang sangat-sangat panjang banget Sampai sekali ya Maaf sedulur Ternyata bukan itu videonya Lagian itu entok mang Bukan gajah Siapa bilang itu gajah Orang itu entok Gak ada pelan lainnya Namanya entok tuh mang Sudah gak usah diladenin memang tampilan Sekarang kita cari saja video Unggahan pertama Youtube Yang berjudul Me at the zoo Ini dia Nah ini dia video pertambahan Unggahan Youtube ya Alright so here we are In front of the elephants Cool thing about these guys Is that they have really 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 long Prongs And that's cool And that's pretty much always the same Itulah unggahan pertama video Youtube ya Yang diunggah oleh Jawed Gerim Yang ternyata Umat muslim ini Dari video yang berdurasi 18 detikan ini Membawa informasi penting tentang gajah ya Kalau kita terjemahin Kira-kira Seperti ini Baiklah Jadi kita disini Di depan gajah Hal yang keren tentang binatang ini Adalah mereka memiliki batang hidung Yang sangat-sangat panjang Banget Payah sekali Dan itu Itu keren Dari sinilah video-video Youtube dimulai Sebelumnya saya pun tidak tahu Kalau hidung dari gajah itu panjang ya Dan dengan di uploadnya video ini Jadi saya tahu Kalau gajah itu hidungnya panjang Terima kasih Youtube Sejak saat itu Youtube mencapai berbagai pencapaian brilian Misalnya saja Didaulahnya Youtube sebagai salah satu website Yang paling cepat berkembang di dunia Saat itu Youtube bahkan berada di peringkat kelima Situs teramai di dunia Versi Alexa Mengalahkan MySpace yang sudah berdiri jauh sebelum Youtube Tidak lama berselang Akhirnya Youtube diakuisisi oleh Google Dengan nilai yang sangat fantastis Yaitu 1,6 miliar dolar Pada 9 Oktober 2006 Google pun akhirnya semakin melejitkan Youtube Dari tahun ke tahun Pendapatannya semakin meningkat Hingga pada awal 2020 Lalu Youtube menerangkan pendapatannya Sekitar 40 miliar dolar Amerika Atau sekitar 613 triliun rupiah Sungguh fantastis sekali Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh